Konflik di Timur Tengah dimungkinkan akan pecah. Puluhan negara termasuk Indonesia meminta warga negaranya untuk segera keluar dari Lebanon. Dikutip dari tribunews.com, total negara yang meminta warganya untuk segera meninggalkan Lebanon ada 22 negara. Mulai dari Indonesia, Australia, Amerika Serikat, AS, Arab Saudi, Inggris, Kanada, Jerman dan Sweden. Kemudian ada Swiss, Meksiko, Siprus, Denmark, Belgia, Rusia, Spanyol, Belanda, Jordania, Irlandia, India dan Norwegia. Kedutaan besar RI di Beirut mengimbau WNI di Lebanon Selatan untuk keluar dari Lebanon selama penerbangan komersil masih ada. KBRI juga meminta WNI yang ada di Lebanon Selatan segera berlindung di KBRI Beirut. Himbauan ini dikeluarkan lantaran kondisi keamanan di Lebanon Selatan Siaga 1. Memanasnya Timur Tengah semakin meningkat setelah Israel diduga menjadi dalam pembunuhan pemimpun politik Hamas, Ismail Haniyeh. Ia terbunuh di Iran pada Rabu, 31 Juli 2024. Iran diketahui sudah bersumpah untuk melakukan pembalasan, dan keras terhadap Israel. Hezbollah yang berbasis di Lebanon dan didukung Iran dikhawatirkan memainkan peran besar dalam pembalasan semacam itu. Hal itu diprediksi dapat memicu tanggapan serius Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.